Sementara Presiden SBE mengecam tulisan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin yang dianggap telah menghina mantan Presiden B.J. Habibie dan politisi senior Malaysia Anwar Ibrahim. Sementara Habibie merasa tulisan tersebut adalah bagian dari kebebasan pers yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Mantan Presiden RI B.J. Habibie menanggapi tulisan Zainuddin Maidin sebagai bentuk kebebasan pers. Saya serahkan itu kepada rakyat dan rakyat dipimpin oleh seorang Presiden. Presidennya Anwar SPI. Jadi, saya tidak ada komentar yang lain kecuali. Silahkan, kita suatu masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, tapi bertanggungjawab. Tidak seenaknya, tapi bertanggungjawab. Yang lain saya serahkan sama rakyat. Namun, beda halnya dengan Presiden Susilo Bambang Yidoyono. Meski hingga kini, pemerintah Malaysia terus mendesak mantan Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin, meminta maaf kepada mantan Presiden B.J. Habibie, namun hal itu dianggap Presiden Susilo Bambang Yidoyono belum cukup. Berita yang menurut saya tidak etis melebihi kepatutannya dan itu bisa mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia, katakanlah meminta maaf kepada Pak Habibie. Sungguhpun itu tidak mencerminkan sikap dan pandangan pemerintah Malaysia, tetapi sikap dan pandangan perseorangan di Malaysia, namun bagaimanapun menurut saya mengganggu hubungan baik kita. Demikian juga halnya dengan tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, yang namanya juga dikaitkan dalam tulisan yang sama yang dibuat oleh Zainuddin Maidin. Saya ingin tegaskan, setiap malam saya dengan rakyat, malam tadi saya di Perak, depan 30 ribu orang, tidak ada yang senang dengan kenyataan biadab begitu. Tulisan Zainuddin Maidin dalam koran utusan Malaysia seminggu lalu telah dianggap menghina Habibie sekaligus melukai perasaan rakyat Indonesia, terutama tulisan The Dog of Imperialism, yang disebut Zainuddin sebagai julukan bagi Habibie dan Anwar Ibrahim. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!